Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala La hawla wa la kuwata illa billah amma ba'duh Puji syukur Kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan yang telah Memberikan banyak ni'matnya kepada kita Terutama ni'mat iman Islam dan ni'mat sihat wal alfiya Dan juga ni'mat panjang umur Sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita Kita melaksanakan ibadah Mudah-mudahan rangkaian ibadah Yang telah kita laksanakan Maupun yang akan kita laksanakan Diterima oleh Allah SWT Yang kedua Salah Ustaz Salam Senantiasa kita sampaikan Keharibaan Nabi Besar kita Muhammad SAW Mudah-mudahan Kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti Amin Ya Rabbal Alamin Hadirin Pemirsa Assalamualaikum Nusantara TV One Yang berbahagia Masih bersama saya Ustaz Ahmad Jazri Dengan tema Pada kali ini Yaitu Empat kebahagiaan Ma'asural Muslimin Pemirsa TV One Dimana saja anda berada Rahimahkumullah Setiap manusia Pasti Menginginkan Kehidupan di dunia Bahagia Siapapun itu orangnya Pasti Menginginkan Hidupnya bahagia Sebagaimana Doa yang selalu kita lantunkan Rabbana Atina Fid dunia hasana Wapil akhirati hasana Wa kina azabannar Ya Allah Ya Tuhan kami Berikanlah kami Kebahagiaan Di dunia Dan juga Kebahagiaan Di akhirat Keselamatan Di dunia Dan keselamatan Di akhirat Wa kina azabannar Dan Terhindar Dari ajab Api neraka Hadirin Pemirsa TV One Rahimahkumullah Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Arbaun min sa'adatil mar'i Ada Empat Kebahagiaan Barang siapa Yang menginginkan Kehidupan di dunia Ini bahagia Maka Dia harus memiliki Empat perkara ini Yang pertama Orang yang bahagia Itu adalah Wa anyakuna Zawjatuhu Solehah Orang yang bahagia Yang pertama Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Adalah Orang yang memiliki Istri Yang solehah Istri Yang selalu Mendekatkan dirinya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Istri Yang selalu Mendoakan Kepada suaminya Istri Yang selalu Berdoa Untuk keluarganya Istri Yang selalu Taat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga Taat Kepada Suaminya Ada Empat Kriteria Seorang Istri Yang solehah Yang pertama Adalah Istri Yang solehah Itu adalah Yang patuh Taat Kepada Suaminya Selalu Mendengarkan Arahan Selalu Mendengarkan Perintah Suaminya Istri Yang solehah Yang pertama Yang selalu Patuh Dan taat Kepada Suaminya Lalu Yang kedua Istri Yang solehah Itu adalah Istri Yang Enak Dipandang Yang selalu Memberikan Kegembiraan Bagi suaminya Ketika suaminya Memandang Terkadang Ada seorang Istri Tidak Tidak Enak Dipandang Oleh Suaminya Akhirnya Suaminya Memandang Yang lain Lalu Istri Yang salehah Yang ketiga Adalah Menerima Apa Adanya Tidak Pernah Mengeluh Tidak Pernah Mengeluh Mengeluh Atas Pendapatan Seorang Suami Berapapun Yang didapat Berapapun Yang diberikan Oleh suami Istri Yang solehah Itu Selalu Menerima Apa Adanya Lalu Istri Yang salehah Yang ketiga Yang keempat Adalah Istri Yang selalu Menjaga Auratnya Auratnya Dijaga Hanya Bisa Dilihat Oleh Suaminya Itu Tanda Istri Yang Salehah Jadi Orang Yang Bahagia Itu Yang pertama Adalah Orang Yang memiliki Istri Orang Yang memiliki Suami Yang soleh Dan Saliha Itu Adalah Kebahagiaan Istrinya Solat Suaminya Solat Dan Insyaallah Keturunan Keturunannya Anak Anaknya Pun Akan Ikut Solat Jangan Harap Anak Anak Kita Keturunan Keturunan Kita Akan Solat Akan Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Kedua Orang Tuanya Tidak Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lalu Yang Kedua Kata Rasulullah Sallallahu Alaih Wasallam Orang Yang Bahagia Itu Adalah Wa Auladuhu Abroron Orang Yang Bahagia Yang Kedua Memiliki Anak Memiliki Keturunan Yang Soleh Dan Soleh Anak Yang Soleh Dan Soleh Adalah Dambaan Setiap Orang Tua Makanya Kita Diajarkan Oleh Nabi Allah Ibrahim Alaih Salam Nabi Allah Ibrahim Alaih Salam Bermunajat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Diberikan Keturunan Diberikan Anak Yang Soleh Rabbi Habli Minas Salihin Rabbi Habli Minas Salihin Rabbi Habli Minas Salihin Ya Allah Berikanlah Saya Keturunan Keturunan Yang Soleh Keturunan Keturunan Yang Soleh Seorang Seorang Nabi Seorang Rasul Yang Dekat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Bermunajat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Diberikan Anak Yang Soleh Bukan Meminta Anak Yang Pintar Bukan Meminta Anak Yang Cerdas Tetapi Nabi Allah Ibrahim A.S. Meminta Kepada Allah Dengan Berdoa Ya Allah Berikanlah Kami Keturunan Keturunan Yang Soleh Dan Soleh Kenapa Karena Anak Yang Soleh Insya Allah Dia Sudah Menjadi Orang Yang Pintar Karena Orang Pintar Belum Tentu Menjadi Orang Yang Soleh Ma'asyur Al-Muslimin Jamaah Pemirsa Tipiwan Rahimah Kumbuh Kebahagiaan Yang Kedua Adalah Orang Orang Yang Memiliki Keturunan Anak Anak Yang Soleh Dan Soleh Yang Soleh Yang Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Iza Mata Abnu Adama In Koto Amaluhu Illa Min Salas Soda Kotin Jariyah Aw Ilmin Yuntapa Ubih Aw Waladin Salihin Yad'ulah Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Apabila Meninggal Anak Adam Apabila Mati Anak Adam Maka Terputus Amalnya Illa Min Salasin Kecuali Tiga Yang Selalu Mendapatkan Cucuran Kiriman Meskipun Orang Itu Telah Wapat Yang Pertama Sodakotun Jariyah Sodakoh Jariyah Sebagian Rizkinya Yang Di Impak Kan Yang Disodakoh Kan Di Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Tidak Akan Hilang Meskipun Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Terus Akan Mengalir Pahalanya Yang Kedua Awail Minyuntapa Ubi Ilmu Yang Bermanfaat Berguna Baik Buat Diri Pribadi Maupun Buat Orang Banyak Karena Kehidupan Di Dunia Ini Khairun Nas Anfa'uhum Lin Nas Sebaik Baik Manusia Adalah Orang Yang Bermanfaat Bagi Manusia Lain Yang Ketiga Yang Pahalanya Tetap Mengalir Meskipun Orang Tersebut Telah Meninggal Dunia Yaitu Anak Yang Soleh Awaladin Solehin Yad'ullah Anak Yang Selalu Mendoakan Kedua Orang Tuanya Yang Telah Meninggal Dunia Jangan Harap Kita Mendapatkan Kiriman Pahala Kalau Anak Anak Kita Tidak Menjadi Anak Yang Soleh Dan Soleh Dan Anak Kita Menjadi Anak Yang Soleh Dan Soleh Tergantung Kepada Kedua Orang Tuanya Orang Tuanya Baik Insyaallah Anaknya Pun Akan Mengikut Baik Orang Tuanya Alim Maka Insyaallah Anaknya Pun Akan Alim Orang Tuanya Taat Beribadah Kepada Allah Insyaallah Keturunan Keturunannya Pun Akan Taat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Anak Yang Soleh Adalah Investasi Orang Tua Investasi Orang Tua Meskipun Orang Tuanya Telah Meninggal Dunia Ma'ashr Al-Muslimin Pemirsa Tipiwan Rahimakum Allah Kebahagiaan Yang ketiga Kata Rasulullah Sallallahu Sallam Adalah Waqala Ikus Solihin Orang Orang Yang Memiliki Teman Yang Soleh Maka Beruntunglah Kita Kalau Kita Berteman Kepada Orang Orang Yang Soleh Kepada Orang Orang Yang Baik Dengan Kita Berteman Kepada Orang Soleh Dengan Kita Berteman Kepada Orang Orang Yang Baik Insyaallah Kita Pun Akan Menjadi Baik Namun Jika Kita Berteman Kepada Orang Orang Yang Tidak Baik Maka Kita Pun Akan Ikut Tidak Baik Jika Kita Berteman Kepada Orang Orang Yang Ahli Ibadah Maka Kita Pun Insyaallah Akan Menjadi Orang Orang Yang Ahli Ibadah Kalau Kita Berteman Kepada Teman Yang Selalu Taat Kepada Allah Menjalankan Segala Perintahnya Allah Insyaallah Kita Pun Akan Sama Menjadi Orang-orang Yang Selalu Taat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lalu Yang Keempat Kebahagiaan Yang Keempat Adalah Kebahagiaan Yang Keempat Adalah Orang-orang Yang Mencari Rizki Di Negaranya Sendiri Di Kampungnya Sendiri Bahkan Ada Pepatah Mengatakan Hujan Emas Di Negara Orang Lebih Baik Hujan Batu Di Negara Kita Sendiri Dengan Kita Mencari Napkah Dengan Kita Mencari Rizki Di Negara Kita Di Kampung Kita Maka Anak 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 Kita Istri Istri Kita Akan Selalu Kita Dampingi Maka Banyak Anak Anak Kita Yang Salah Bergaul Kenapa Mereka Salah Bergaul Karena Mereka Kurang Kasih Sayang Dari Orang Tuanya Karena Orang Tuanya Mencari Rizki Mencari Karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan Di Negaranya Sendiri Bukan Di Kampungnya Sendiri Tetapi Mencari Rizki Di Negara Orang Dengan Kita Setiap Hari Bertemu Dengan Anak Anak Kita Insya Allah Anak Anak Kita Pun Akan Terasa Nyaman Dan Mereka Merasa Ada Yang Memperhatikan Dan Mereka Ada Rasa Takut Karena Orang Tuanya Selalu Memantau Karena Banyak Anak Anak Kita Yang Salah Pergaulan Akhirnya Terjerumus Kedalam Hal-hal Yang Tidak Baik Hadirin Pemirsa TV One Rahimakum Allah Di Penghujung Acara Ini Al-Fakir Menyampaikan Bahwasannya Rasulullah S.A.W. Bersabda Ada Empat Kebahagiaan Yang Pertama Kebahagiaan Itu Orang Yang Bahagia Adalah Memiliki Istri Memiliki Suami Yang Soleh Dan Soleh Yang Kedua Adalah Memiliki Anak Yang Soleh Dan Soleh Yang Ketiga Adalah Memiliki Teman Yang Soleh Memiliki Teman Yang Baik Yang Keempat Mencari Rizki Mencari Karunia Allah S.W.T. Di Negaranya Sendiri Inilah Kebahagiaan Yang Rasulullah S.W.T. Katakan Mudah Mudahan Kita Termasuk Empat Golongan Tersebut Amin Amin Ya Rabbal Alamin Mari Sama-sama Kita Berdoa Kepada Allah S.W.T. Mudah Mudahan Anak-anak Kita Dijadikan Anak Yang Solihin Was Solihat Anak-anak Yang Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Berguna Bagi Nusa Bangsa Dan Agama Amin Amin Ya Rabbal Alamin Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Rabbi Habli Minas Salihin Rabbi Habli Minas Salihin Rabbi Habli Minas Salihin Rabbana Hablana Min Azwazina Wazurriyatina Qurrata A'yun Wa Ja'alna Lil Muttakina Imama Rabbana A'atina Milladun Karahmah Wahai'lana Min Amrina Rosada Rabbi Ja'alni Muqima Solah Wa Min Zerriyati Rabbana Wat Taqobbal Dua Rabbana Wat Taqobbal Dua Rabbana Wat Taqobbal Dua Rabbana Zulamna Anfusana Wa Ilan Tawfirlana Watarhamna Lanakunan Namlul Khasirin Rabbana Atina Fit Dunya Hasanah Wa Fil Akhirati Hasanah Wa Kina Azaban Nar Walhamdulillahi Rabbil Alamin Para Jemaah Sekalian Hanya Ini Yang Dapat Saya Sampaikan Mudah Mudahan Ada Manfaatnya Kurang Dan Lebihnya Saya Mohon Maaf Hadanallah Wa Iyakum Ajma'in Wal Afu Minkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh